Halo halo kembali lagi di channel boy gimang apa kabar kalian semua guys saya harap sehat selalu ya pada kesempatan video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial guys jangan lupa subscribe dulu nyalakan loncengnya juga ya guys ya Oke kita lanjut kali ini saya akan membagikan tutorial cara pasang multimeter pada motor multimeter 3in1 ya guys ya ini sangat bermanfaat sekali bagi kalian yang suka pasang banyak lampu untuk memantau berapa volts aki motor kalian ya guys ya ini saya punya dua varian yang saya beli yang pertama merek MBK atau merek random ya guys saya mendapatkan merek MBK Oke yang pertama ini kita unboxing dulu kita lihat packagingnya ya guys ya ini sangat simple sekali ada tulisan MBK dan Mini 3 ini sudah 3in1 ya guys ya ada keterangannya diimpor oleh PT Rajawali Jakarta buatan dari Cina ya guys ya yang ini bisa memantau jam suhu dan multimeter atau voltage aki kalian guys Oke untuk packagingnya sangat simple hanya ada mika dan kertas seperti ini belakangnya pun kosong ya guys ya langsung saja kita buka kita mendapatkan apa saja yang pertama kita lihat dulu bungkus plastik klipnya ini kita mendapatkan satu set bracket ya guys ya lengkap beserta dua buah skrupnya guys ini dia untuk dipasangkan untuk dipasangkan di dashboard dan pemasangannya pun mudah tinggal di klipkan saja seperti itu ini dia untuk kabelnya lumayan panjang guys dan di belakang ini ada sensor suhunya di sini ada tertera Mini 3 MBK dan logo logo atau icon tiga buah kabelnya ada tiga warna ya guys ya untuk pemasangan nanti saya berikan tutorialnya di belakang guys dan ini dia letak sensor suhunya ya guys ya kabelnya kelihatan seperti ini ya guys ya ini saya sarankan jangan dipasang di luar guys karena tidak waterproof ya guys ya Oke berikutnya kita unboxing yang seri ini warna merah ya guys ya ada tulisan merah ini merek Rizoma LED dengan tulisan seperti itu untuk packagingnya berwarna hitam dan ada tulisan bahasa-bahasa Cina ya guys ya enggak tahu ya guys ya artinya apa nanti saya jelaskan ini merupakan instalasi dan spesifikasinya ada digital voltage spesifikasi kemudian beratnya voltagenya sama display voltage dan display unitnya nanti kita buktikan bersama guys Oke kita unboxing juga ini yang merek Rizoma ya guys ya untuk paket pembelian kita mendapatkan apa saja ini dia sama seperti yang tadi kita kita mendapatkan eh satu set skrup dan untuk pemasangannya guys ya kita mendapatkan kabel tis juga ya guys ya dan ini breketnya guys sama guys Nah untuk kabelnya ini lebih pendek ya guys ya yang tadi itu kurang lebih satu meteran kemudian juga kabelnya hanya dua guys karena yang merek Rizoma ini hanya menampilkan voltage atau tegangan saja Nah untuk finishingnya juga berbeda ya guys ya untuk yang Rizoma ini dia lebih ke ngeduff ya guys dan untuk yang merek random MBK itu finishingnya lebih ke glossy atau mengkilat Nah untuk tampilan sendiri saya lebih prefer lebih suka untuk yang merek Rizoma ya guys ya dia lebih tampak elegan dan juga untuk kabelnya dia lebih rapi di bagian belakang ya guys dibandingkan dengan merek MBK itu Nah untuk nyalanya kita coba ya guys ya itu ada animasi saat menyalakan awal kemudian kita bandingkan dengan alat ukur ya guys ini sangat penting sekali ya guys ya untuk mengetahui seberapa akurat voltage atau multimeter ini ini sudah akurat ya guys ya 10,4 sama persis dengan multimeter nah ini untuk yang merek MBK ya guys ya ini saya coba karena ini ada settingan settingannya saya akan ajarkan dulu untuk cara menyetting jamnya guys kalian cukup tekan tombolnya lama sampai muncul kedip-kedip seperti itu baru bisa kalian setting jamnya kalian tekan saja sekali di saat kedip misal ini saya setting 20 lebih 10 ya guys ya untuk settingnya seperti itu kita lepaskan saja dia akan otomatis tersimpan dan ini untuk settingan voltage-nya guys ya ini juga akurat ya guys ya 10,4 ya guys dan ini suhunya 34 derajat celcius oke berikutnya ini saya akan membagikan tips dan cara menentukan ya guys ya menentukan bagaimana caranya nanti kita memasang ke motor ini kita cari dulu negatif dan positifnya ya guys ya ini ada tiga warna kalian jangan terpaku pada warna guys nanti saat kalian membeli bisa saja warnanya berbeda ini saya coba dulu untuk yang hitam saya sambung ke negatif yang merah ke positif dan hasilnya menyala kemudian mati lagi kemudian yang biru saya sambungkan juga ke positif dan dia menyala guys nah ini saya akan mencoba melakukan setting waktunya ya guys ya kita setting waktunya seperti tadi caranya kita tahan kemudian kalian tekan lagi sesuai settingan waktu yang kalian inginkan ini misal saya 2 lebih 3 menit kemudian kita lepaskan kabel salah satu guys ini saya lepaskan yang biru ya guys ya kemudian saya sambungkan ke 12V lagi ternyata waktunya masih tersimpan jadi ini settingan atau penyambungan kabelnya sudah benar ya guys ya nanti saya share juga untuk wiring diagram ya guys ya untuk pengkabelannya seperti apa ini kita coba langsung pasang ke motor guys kebetulan ini motor supra bapak ya guys ya ini di kunci kontaknya ada 4 kabel guys jadi kita cari dulu in dari akinya kemudian dan out yang sesudah dari kunci kontak guys nah ini dia saya sudah ketemu untuk in dari akinya langsung itu yang berwarna merah ini ya kabel merah ini ya guys ya jadi ini yang nanti nyambung ke positif voltmeternya ya guys ya nah ini dia untuk yang merah nanti merah sama merah guys kemudian yang hitam pastinya ke negatif atau ke ground ya guys ya bisa kalian sambung ke negatifnya manapun yang penting negatif ya guys ya nah ini dia untuk jalur voltage multimeter 3 in 1 ya guys ya ini kunci kontak misalnya pakai 4 itu bisa sambungan ke seperti itu ya guys ya nah ini dia kita coba ya guys ya kita coba untuk hit kabel hitam saya kasih ke negatif untuk yang merah ini saya kasih ke aki langsung ya guys ya ini jadi nanti tersimpan waktunya guys oke langsung saja ini saya pasang ke dashboard saya kasih double tape saja ya guys ya kemudian ini adalah bracketnya guys secara masangnya cukup saya kasih double tape aja kemudian untuk kabelnya saya pur tetap saya pur guys saya pur satu untuk memasukkan kabelnya masuk ke dalam batok headlamp nya guys ya atau batok motor depannya itu nah untuk masangannya cukup simple seperti ini aja ini saya pasang dua ya guys ya biar kalian bisa melihat kalian bandingkan sendiri seperti apa nah ini untuk yang merek Rizoma guys dengan LED atau 7 segment berwarna merah dan ukurannya lebih besar ya guys ya nah untuk animasinya saat dinyalakan seperti itu guys ada animasinya ini saat saya menyalakan mesinnya guys jadi naik ya guys ya nah ini untuk yang merek random ini merek MBK itu warna biru guys penampakannya kurang lebih seperti ini guys bisa kalian bandingkan sendiri kalian lebih suka yang mana komen di bawah ya guys ya merek Rizoma dengan cuma menampilkan voltage aja atau yang 3 in 1 ada waktu suhu dan voltage nya ya guys ya karena ini saya hanya mencari yang voltage aja saya akan pasang yang Rizoma aja guys oke cukup sekian video dari saya jangan lupa like komen dan subscribe ya guys ya nah ini dia hasilnya setelah kita pasang see you bye bye 7 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.